Karena sawit, mesin ekonomi Indonesia tetap mengorbit Ditulis oleh Elisa Elfadina Ketika sektor industri lain di Indonesia lumpuh akibat wabah pandemi COVID-19 Industri perkebunan kelapa sawit seolah memiliki kekebalan yang super tinggi dan tetap bergirlia di pasar global Seperti yang diungkap Direktur Eksekutif PASPI Monitor, Tungkot Sipayung Meski banyak negara melakukan lockdown akibat pandemi COVID-19 Perdagangan minyak sawit secara internasional tetap berjalan Tidak hanya itu, ketika pandemi mengakibatkan resesi atau pertumbuhan negatif selama kuartal kedua di sejumlah negara Impor minyak sawit Indonesia ke negara-negara tujuan tersebut secara agregat masih tetap tumbuh positif dibandingkan tahun sebelumnya Buktinya, selama Januari sampai Juli 2020 Industri sawit sudah membekukan devisa sebesar 11,9 USD untuk Indonesia Beberapa negara tujuan ekspor Indonesia seperti India yang pada teriwulan ke-2 2020 ekonominya tumbuh minus 23,9% Tetapi impor minyak sawit dari Indonesia masih meningkat dari 438 juta USD menjadi 772 juta USD Sementara itu, Amerika Serikat yang teriwulan ke-2 2020 mencatatkan nilai ekonomi minus 32,9% Impor minyak sawit dari Indonesia masih naik dari 218 juta USD menjadi 277 juta USD atau tumbuh 27% Tidak hanya itu, kawasan Uni Eropa yang ekonominya bertumbuh minus 11,9% juga masih mencatatkan impor minyak sawit dari Indonesia yang cukup besar Nilai impor minyak sawit dari Indonesia oleh 3 negara utama UA, yakni Jerman, Belanda, dan Spanyol pada teriwulan ke-2 2020 mencapai 549 juta USD atau sekitar 9% di bawah periode yang sama tahun lalu China yang telah menikmati pertumbuhan positif 3 bulan ke-2 2020 masih mencatatkan penurunan nilai impor sawit dari Indonesia sebesar 37% dibandingkan tahun 2019 yakni dari 1,076 miliar USD menjadi 675 juta USD Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, akumulasi neraca perdagangan periode Januari sampai Juli 2020 mencatat neraca non-migas surplus 12,5 miliar USD sedangkan neraca migas bernilai minus 3,8 miliar USD sehingga neraca perdagangan secara agregat surplus 8,7 miliar USD Dari nilai tersebut, kelapa sawit berkontribusi sekitar 11,9 miliar USD atau sekitar 95% dari total surplus non-migas Jika dibandingkan devisa sawit yang sebesar 11,9 miliar USD atau setara dengan 170 triliun rupiah ini memiliki nilai lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dana penanganan pandemi COVID-19 dari APBN yang hanya 75 triliun rupiah Seandainya tidak ada devisa dari minyak sawit Indonesia akan mengalami defisit neraca perdagangan Bagi ekonomi Indonesia, devisa sawit sebesar itu menambah darah segar perekonomian di tengah pandemi COVID dan resesi ekonomi Devisa sawit 11,9 miliar USD tersebut menyehatkan bahkan membuat surplus neraca perdagangan Indonesia Jelas Tungkot Lebih lanjut Tungkot menjelaskan Dari sisi penawaran agregat Devisa sawit tersebut dihasilkan dari kebun-kebun sawit yang berada di 200 lebih kabupaten dengan melibatkan jutaan UMKM dan korporasi di pelosok Indonesia Permintaan minyak sawit yang masih besar dari negara-negara importir mengerek naik harga TBS di tingkat kebun Ini membuat mesin-mesin ekonomi kebun sawit berputar makin cepat Putaran mesin ekonomi sawit ini juga menulari mesin ekonomi pangan di pedesaan sehingga berputar lebih cepat Putaran mesin ekonomi pedesaan tersebut membuat pedesaan tidak mengalami kekurangan pangan maupun PHK selama masa pandemi COVID Bahkan sebaliknya ekonomi pedesaan tetap bergairah dan tidak kenal resesi seperti ekonomi perkotaan Kita berharap putaran mesin-mesin ekonomi pada sentra-sentra kebun sawit makin kencang dan menulari mesin-mesin ekonomi perkotaan agar tak terhenti berputar akibat pandemi COVID Devisa sawit yang dihasilkan dari 200 lebih kabupaten sentra sawit tersebut merupakan darah segar baru akan menjadi kekuatan penting untuk mencegah dan menarik ekonomi keluar dari resesi ekonomi Pungkas Tungkot Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar ya Salam Satu Sawit Terima kasih telah menonton!